Halo teman-teman, kita di kesempatan ini akan melakukan sebuah tutorial cara menghilangkan jamur pada MDF ya. Ini untuk MDF jenis lainnya seperti furniture dan lain-lain. Cuma di sini saya mengaplikasi jenisnya pada box packer sampahol. Seperti ini teman-teman jamurnya. Caranya seperti apa teman-teman? Nah, ini box MDF ini sudah saya jemur seharian temu supaya ini kering ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya setelah kita jemur sampai kering, kita sikat dulu bagian jamur. Permukaannya ini kita bersihkan dulu ya, kita hilangkan. Ini jamurnya lumayan banyak teman-teman. Nah, ini biasanya disewapkan oleh tempatnya yang lembab ya teman-teman. Jadi usahakan kalau naruh MDF seperti ini jangan di tempat yang lembab teman-teman. Oke, ini kalian sikat saja dulu sampai jamurnya benar-benar hilang. Kalau jelasnya sudah hilang teman-teman. Kalian bisa menyiapkan seperti ini teman-teman. Nah, ini cairan anti jamur ya. Kalian bisa beli di toko online. Atau kalian bisa gunakan bike clean ya. Kalau ada bike clean mungkin bisa gunakan bike clean. Tapi kalau bisa ya pakai ini ya teman-teman. Caranya gimana? Mudah sekali. Ini saya sudah menyiapkan air, larutan. Dan kita tuangkan secukupnya. Kalau bisa ya 50-50 ya teman-teman. 50 persen. Setelah itu kita kuaskan ke area yang ingin kita hilangkan jamburnya. Jadi ini fungsinya apa teman-teman? Kita oleskan kayak gini. Itu nanti supaya jamburnya tidak tumbuh lagi ya teman-teman. Kita ratakan. Baunya kayak air kolam bergaporit. Nah kayak gini. Setelah kita ratakan kayak gini teman-teman. Nanti kita jemur ya. Kita jemur sampai benar-benar kering. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Kalian bisa praktekan gudnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.